Ex bintang film porno Jepang, Maria Ozawa atau Miyabi, akan datang ke Indonesia. Pemprov DKI diminta menolak rencana kegiatan Miyabi karena pucu kontroversi. Disparekrab DKI Jakarta memastikan belum menerima permohonan acara Miyabi apapun di Jakarta. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Ivan mengatakan, kalaupun Miyabi tetap mengejukan permohonan acara, pihaknya akan tetap mengevaluasi permohonan tersebut. Oke, terkait kedatangan Miyabi ke acara tersebut, kami belum dapatkan permohonan untuk lakukan kegiatan apapun istilahnya, makan malam, meet and greet dengan Miyabi, belum sama sekali. Kami belum bisa komentar apapun karena permohonannya belum ada, kata Ivan saat dimintai konfirmasi terkait rencana kedatangan Miyabi di Jakarta, selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Dia menyebut akan ada tim gabungan untuk artis-artis yang berencana membuat acara di Jakarta. Kemudian terkait dengan kedatangan Miyabi kami pada prinsipnya ada tim KPHAD, Komite Penilaian Tiduran Artis Daerah. Jadi komite itu terdiri dari Kejaksaan, Biro Hukum, Satpol, itu yang akan menilai artis, misalnya melakukan kegiatan apapun di Jakarta, kami akan menilai, termasuk alasan, kesesuaian, dan semuanya. Jadi kami belum bisa menilai karena belum ada apapun yang masuk ke kami permohonan itu, ucapnya. Lebih lanjut, meski belum menerima permohonan acara, Ivan memastikan pihaknya sudah memonitor flyer-flyer yang beredar di medsos terkait rencana tersebut. Belum sama sekali permohonan kami cuma lihat flyer, kami nggak bisa komentar karena kalau kami komentarkan itu flyer, belum termasuk permohonan apapun ke kami, belum ada, belum resmi begitu, imbuknya. Wagup DKI Riza Patria meminta masyarakat bisa menikapi segala permasalahan secara bijak. Riza memandang setiap orang boleh menyampaikan aspirasi serta pandangannya di negara demokrasi. Dia menimbau masyarakat tidak saling menyalahkan antar sesama. Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan satu sama lain. Mari kita saling membantu juga dan mari kita beri contoh yang baik, gata Riza. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari F. Gerindra Syarif mengusulkan agar Pemprov menolak acara gala diner Maria Osawa alias Niyawi. Sebab, rencana tersebut mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Saya dalam posisi tidak menolak tujuan investasi. Cuma, kalau menimbulkan kontroversi, lebih baik jangan. Saya dalam posisi mengatakan jangan, dia menolak, kata Syarif kepada wartawan, Kamis 91.05.2022. Syarif meminta Pemprov melakukan kajian lebih lanjut sebelum menerbitkan izin. Sebab, acara gala diner ini bisa saja berdampak positif di bidang ekonomi kreatif. Gala diner itu kan tentu ada tujuannya iya. Tujuannya baik, mengundang investasi di dunia ekonomi kreatif mungkin iya. Itu terlepas dari soal siapa yang diundang, ujarnya. Saya meminta Pemprov melakukan pengkajian yang lebih dalam, iya. Kalau mengundang kontroversi, untuk apa meski tujuannya baik, sembuhnya. Jika Pemprov tetap memberi lampu hijau di tengah kontroversi, Syarif khawatir waktu Pemprov bakal terbuang banyak hanya untuk memberikan klarifikasi ke warga. Ya apalagi belum ada izin masuk, lebih baik dipertimbangkan lagi karena kontroversinya. Gak produktif gitu, jadinya ngurusin mengklarifikasi-klarifikasi, tandasnya. Tidak!